Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi Bi ihsanil ila yaumiddin ama ba'd Kau muslimin dan kaum muslimat Hafizakumullah Dan Wabil khusus Khus kita Yang mudah-mudahan juga senantiasa dijaga oleh Allah Akhsyar Bini Sebelum kita masuk ke kajian pada subuh kali ini Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya jazakallah Akhsyar Bini yang sudah mengundang Meski melalui zoom Ini kali pertama saya menyapa sahabat-sahabat semuanya Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi saksi kita di hari kiamat Bahwa kita pernah berkumpul di dalam kebaikan Amin ya Rabbul Alamin Tazkiyatun nufus Pensucian jiwa atau pensucian hati Ini istilah yang menurut saya yang jenin Yang orisinal itu istilah ini Yaitu Tazkiyatun nufus Kemudian berkembang istilah-istilah Yang Apa namanya Menjadi istilah baru Ada tasawuf Itu istilah lain dari Tazkiyatun nufus Kalau yang modern mungkin Manajemen kalbu Wisata hati Dan selainnya Itu sebenarnya adalah istilah yang baru Walaupun secara substansial Tidak beda Tetapi Istilah yang langsung merujuk ke Al-Quran Adalah Tazkiyatun nufus Sebagaimana yang kita dapatkan dari firman Allah Di dalam sulat Ash-Sams Nafs itu Tazkiyatun nufus Dan demi jiwa dan kesempurnaannya Allah mengilhamkan kepada jiwa Ketakwaan dan keburukan Di sini kata Tazkiyat terambil Dari kata Tazkiyat Sungguh beruntung Sungguh sukses Orang-orang yang mensucikan Mensucikan apa? Nafs yang disebut sebelumnya Ini istilah yang jinin dari Al-Quran Mengapa kita perlu Membahas Tazkiyatun nufus ini? Pertama adalah karena memang Ketika Allah berbicara tentang jiwa Di dalam surat Ash-Sams itu Allah berbicara lebih panjang Daripada bicara yang lainnya Allah bicara tentang matahari Wasyamsi wa buhaha Demi matahari Dan cahayanya Cukup segitu Dan demi bulan yang mengiringinya Demi siang yang menampakannya Kan singkat-singkat itu Ketika menyebut bulan matahari Tapi giran berbicara tentang jiwa Panjang Demi jiwa Dan kesempurnaan Masih bicara lagi Masih bicara jiwa Itu masih jiwa juga Terus masih bicara tentang jiwa Itu masih bicara jiwa Caranya panjang lebar Karena memang Ini adalah permasalahan yang sangat penting Hingga Allah berbicaraannya sangat panjang Seolah-olah kita di absenai Kamu Apa pentingnya Apa namanya Tazkiyatu nufus Ikhwati wa akhwati Hafizah kumum Alasan yang berikutnya adalah Karena hati itu adalah Pemerintah Di negeri tubuh kita yang kecil ini Dia adalah raja bagi organ tubuh kita Dialah satu-satunya pemimpin Segenap anggota tubuh Rakyatnya ini Tunjuk kepada raja yang bernama hati Maka jika Anda sekarang ngaji pagi ini Karena hati Anda yang menyuruh Yang tidur Karena hatinya yang menyuruh tidur Maka Ketika kita memperbaiki hati Sesungguhnya kita memperbaiki Yang sangat pokok Yang sangat inti Subhanallah Jadi kita ke akarnya Karena yang lain adalah cabangnya Maka ketika kita memperbaiki hati Atau tazkiyatu nufus Sesungguhnya kita sedang memperbaiki akar dari sesuatu Istiqomanya seseorang Hati yang menentukan Menyimpangnya seseorang Hati yang menentukan Rasulullah sallallahu 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 sallam bersabda Ingatlah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging Apabila daging ini baik Maka baik juga seluruh anggota tubuh yang lainnya Apabila segumpal daging ini rusak Maka rusak juga tubuh yang lainnya Ikhwati wa khawati Meningkatkan imunitas kita Adalah menjaga hati Ada ungkapan para ulama Siapa yang hidup dengan ketakwaan Maka dia akan hidup penuh kekuatan Saya ulang lagi kalimatnya Berarti siapa yang tazkiyatu nufus Karena takwa itu sendiri adalah tazkiyatu nufus itu sendiri Dari mana? Maka siapa yang menjaga ketakwaannya Berarti dia sudah tazkiyatu nufus Siapa yang hidup penuh ketakwaan Maka dia akan hidup penuh dengan kekuatan Makanya orang-orang takwa itu Adalah orang-orang yang secara fisik Sangat-sangat kuat Sangat-sangat sehat Ikhwati wa khawati hafizukumullah Ketika ada seseorang yang sholat Dengan banyak geraknya Maka Umar ibn Khattab berkata Andaikan hati orang ini khusus Pasti seluruh organ tubuhnya ikut khusus Ini luar biasa Jadi hubungan antara hati dengan anggota tubuh ini Hubungan yang sangat luar biasa Ketika ada orang yang banyak geraknya Gak tenang Kata Umar ibn Khattab Kalau hati orang ini khusus Nisaatnya tubuhnya juga akan khusus Akan tenang Dan ternyata tubuh ini pun Mempengaruhi hati juga Nabi SAW kalau sedang mau meluruskan sob Kata Nabi Ya Samakan Jangan berbeda-beda Maka hati kalian akan berbeda Subhanallah Ini berarti hubungan yang sangat luar biasa Antara hati dengan anggota tubuh yang lainnya Maka karena Anggota tubuh yang lainnya itu sangat tergantung dengan hati Maka langkah yang harus kita lakukan Untuk memperbaiki tubuh Adalah bukan memperbaiki tubuh itu sendiri Tetapi justru mendidik dan merawat Serta mensucikan hati kita Silahnya begini Dapurnya itu hati Dapurnya hati Panggungnya itu Ya tubuh itu Orang Di panggung bagus Belum tentu Kenyataan hatinya itu bagus Tetapi Orang yang hatinya bagus Pasti di luarnya bagus Orang-orang yang Hanya sekedar pisik saja Itu bisa jadi munafik Munafikan Akan tetapi Orang-orang yang beriman Pasti hatinya bagus Dan luarnya bagus Ada pun orang munafik Hanya memperbaiki pada luar saja Tapi hatinya tidak diperbaiki Maka Berbicara tentang Tazkiyatun nubus ini Berbicara tentang Keimanan Ya Makanya Abdullah bin Masrud Itu punya ungkapan Perhiasan tidak sama dengan perhiasan Sampai hati serupa dengan hati Ini ungkapan yang sangat Buar biasa Perhiasan tidak sama dengan perhiasan Sampai hati sama dengan hati Artinya Perhiasan itu tidak akan indah Sebelum hati itu Benar-benar menjadi hati Ini alasan pertama Mengapa tersetia tunufus ini Karena dia adalah Raja Yang berikutnya Nabi SAW Dalam fase da'wah Fase Mekah Adalah fase Dimana Nabi Tersetia tunufus Makanya belum ada Kewajiban ini Kewajiban itu Belum ada Kewajiban zakat Akan tetapi Yang Nabi lakukan adalah Meyam Mendidik hati Menempa hati Mentazkiah Pembahasan-pembahasan yang akidah itu Itu semuanya pembahasan hati Maka itu yang Nabi lakukan Ini menunjukkan bahwa Nabi Sedang memperhatikan akar Dibandingkan dengan cabang Itu 13 tahun itu Berarti sekali lagi Sahabat-sahabat sekalian Ketika ajaran agama kita itu Syariat-syariat agama kita itu Menjadi berat Itu karena hatinya memang bermasalah Tapi kalau hatinya bagus Maka Orang-orang akan menegakkan syariat Siapa yang mengagumkan Syiar-syiar Allah Syariat-syariat Allah Dia laksanakan Dia hormati Dia taati Dia muliakan Itu karena hatinya yang bagus Karena jiwanya suci Nah ini yang menarik Jadi kalau hatinya bersih Yang keluar akan bersih Yang bersih-bersih Kalau hatinya kotor Yang akan keluar Adalah yang kotor-kotor Maka apapun yang kotor Yang dilihat Dari ucapan Dari tindakan Dari pikiran Itu semuanya Karena wadahnya Yang bernama hati kotor Makanya Kalau orang Itu taatnya luar biasa Kepada Allah Itu karena bersumber Dari hati yang Takwa Atau hati yang Suci Jadi hati itu Adalah hulu Kalau mau Bicara lebih dalam Hati itu adalah Hulunya Ada pun ucapan kita Tindakan kita Bahkan perasaan kita Itu adalah Hilirnya Makanya kenapa Ketika setan tahu Bahwa Hati ini adalah Pusatnya Pusat pemerintahnya Maka setan itu Mengincar justru hatinya Hati kita yang diincar oleh setan itu Karena kalau dia bisa mengendalikan hati Maka dia bisa mengendalikan semuanya Maka setan Bagaimana Kemudian menguasai kita Dengan bisikan-bisikannya Dengan syahwat Sehingga Kita tidak bisa menjaga hati kita Tidak bisa mempertahankan hati kita Makanya medan tempur Kita sesungguhnya Adalah Hati itu Banyak orang gak sadar bahwa Hati adalah pusat Pertikaian Titik yang bergejola Tempat Pembantaian Dan medan pertempuran Nah ini luar biasa Medan pertempuran yang sesungguhnya Itu di hati itu Maka kenapa kita harus Berada di sana Mengapa kita harus memperhatikan hati Karena titik Yang bergejola Pusat pertikaian Tempat pembantaian Itu ada di dalam hati Luar biasa Sahabat-sahabat sekalian Hafizahkumullah Kalau ada yang mengatakan Kenapa cuma hati Bukankah yang lain itu juga Menjadi Apa namanya Tempatnya setan Untuk menggoda kita Menjadi Sarananya setan Untuk menggoda kita Makan jawabannya adalah Hati itu lebih dominan Karena Godaan setan Itu kepada hati Seperti guyuran hujan Siang dan malam Tidak putus Jadi guyuran hujan Yang siang malam Tidak putus Kalau mata kita ini Kan Ada tidurnya Malaik enggak Mata kita ini Ada tidurnya Mata kalau enggak tidur Kalau enggak ada cahaya Juga enggak lihat Kemudian Ikhwati wa khawati Filah Hafizahkumullah Lisan juga iya Lisan ini Masih ada penutupnya Gitu Masih ada penutupnya Sehingga Hati itu yang lebih Dominan mendapatkan Terpaan Godaan Serangan Peperangan Peperangan yang dilakukan Oleh Oleh syaitan Maka Mengapa Perlu Tersekiatur nubus Perlu kita Membersihkan Memperhatikan Menjaga hati kita Ikhwati wa khawati Hafizahkumullah Yang berikutnya adalah Kesucian hati Menjadi syarat Untuk masuk Surga Allah berfirman Hari dimana Tidak ada Tidak ada Gunanya Harta dan Anak Kecuali Orang yang datang Kepada Allah Dengan kolbun salim Salim itu berarti Sudah Tazkiah Hati yang sudah Selamat dari Berbagai macam Penyakit Salim dari Kata selamat Kenapa dia selamat Karena dia Tazkiatur nubus Kalau dia Tazkiatur nubus Hatinya menjadi Kolbun salim Dan kalau Kolbunnya salim Dia masuk Surga Makanya Dalam hadis Sahih disebutkan Hadis Surat Muslim Tidak akan Masuk Surga Orang Yang di hatinya Ada sebesar Zarah Kesombongan Itu artinya Apa Orang tidak akan Masuk Surga Sebelum Hatinya Bersih Berarti Sarat kita Masuk Surga Harus Bersih Dulu Wasiyah Bakafafahir Maka Pakaianmu Sucikanlah Tafsirnya adalah Maka hatimu Bersihkanlah Ikhwati Wafati Filah Hafizah Kumullah Nah Kotoran Hati Itu jauh Lebih berat Daripada Kotoran Fisik Makanya Kenapa Dalam surah Tawbah Yang dua Lapat Allah Menyebut Orang-orang Musyrik Itu Sebagai Najis Sungguhnya Orang-orang Musyrik Itu Najis Yang dimaksud Najis Itu Bukan Najis Bajunya Bukan Najis Menyebut Fisik Ke fisiknya Karena Nabi Juga berinteraksi Dengan orang-orang Musyrik Membeli Dagangan Mereka Berinteraksi Dengan mereka Secara fisik Bersentuhan Tetapi Yang disebut Najis Di sini Adalah Najis Hatinya Berarti Berarti Kemusyrikan Itu Najis Yang lebih Berat Kotoran Yang lebih Berat Daripada Najis Yang Bersifat Fisik Makanya Karena Hati Itu Bisa Memiliki Najis Maka Najisnya Hati Itu Juga Bertingkat Tingkat Kemusyrikan Itu Najis Yang Mughalazah Najis Yang Berat Orang-orang Yang beriman Seperti Kita Ini Boleh jadi Ada Najisnya Cuma Tingkatannya Najisnya Kotorannya Tidak Seberat Najisnya Atau Kotorannya Orang Muslim Jadi Semua Kita Bisa Terkena Kotoran Yang Bersifat Makna Wi Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Malaikat Tidak Akan Memasuki Rumah Yang Di Dalamnya Terdapat Anjing Atau Gambar Imam Gosali Punya Tafsiran Yang Sangat Luar Biasa Terhadap Hadis Beliau Mengatakan Rumah Tidak Akan Dimasuki Oleh Malaikat Kalau Di rumah Itu Ada Anjing Atau Ada Gambarnya Beliau Menafsirkan Dengan Tafsir Yang Lebih Spiritual Rumah Itu Adalah Hati Kita Jadi Jadi Hati Kita Rumah Kita Dan Benar Makanya Kalaupun Rumahnya Mega Hatinya Enggak Tenang Enggak Terasa Luas Itu Meskipun Rumahnya Sederhana Tapi Kalau Hatinya Tenang Maka Rumahnya Sederhana Itu Akan Terasa Jadi Semuanya Hati Coba Aja Antum Lagi Kesel Lagi Kesel Lagi Marah Naik Mobil Mewah Naik Mewah Itu Enggak Berasa Mobil Mewah Tapi Kalau Hati Lagi Tenang Lagi Bahagia Maka Mobil Tua Terasa Nikmat Itu Kenapa Hati Jadi Yang Penting Hati Dulu Sementara Anjing Yang Dimaksud Kata Imam Gozali Adalah Sifat Sifat Buruk Yaitu Jadi Dengki Hasod Sombong Syahwat Itu Adalah Anjing Maka Kalau Di hati Ini Ada Sifat Sifat Anjing Ada Kotoran Kotoran Maka Malaikat Tidak Akan Mendatang Yang Amin Jamah Sekalian Yang Dimulikan Allah Subhanallah Kita Lanjutkan Masih Berbicara Tentang Pentingnya Kita Belum Pada Tataran Tazkiyatun Nufus Itu Bagaimana Sekali Pertemuan Itu Tidak Mungkin Bisa Bermisla Tazkiyatun Nufus Bukunya Berjilid Jilid Sekali Pertemuan Hati Ini Pusat Perhatian Allah Jadi Hati Ini Pusat Perhatian Allah Kalau PC Ini Pusat Perhatian Manusia Makanya Kalau Antum Kalau Kita Semuanya Ini Adalah Orang-orang Yang Sedang Cari Perhatian Allah Pasti Kita Akan Mengutamakan Hati Dibandingkan Dengan Lahiriya Karena Pusat Perhatian Allah Itu Adalah Hati Anehnya Kita Kalau Kotor PC Kita Baju Kita Tubuh Kita Ada Sakit Sedikit Kita Langsung Khawatir Langsung Cek Tetapi Hati Yang Berpenyakit Kenapa Orang Kok Tidak Merasa Khawatir Akan Penyakit Hati Ada Hati Yang Seperti Kuburan Orang Mati Bagian Luarnya Ditumbuhi Tanaman Tapi Dalamnya Isinya Bangke Itu Hati Seperti Kuburan Atau Seperti Rumah Yang Di Dalamnya Gelap Bulita Di Luarnya Terang Ada Yang Seperti Itu Banyak Orang-orang Seperti Itu Di Zaman Zaman Sekarang Ini Banyak Orang Seperti Itu Padahal Hati Itu Adalah Pusat Perhatian Allah Artinya Nilai Anda Itu Adalah Hati Anda Bahkan Seperti Apa Anda Di Kuburan Seperti Apa Anda Di Alam Barzah Seperti Apa Keadaan Anda Dan Kita Semuanya Di Alam Akhirat Nanti Adalah Tergantung Keadaan Hati Kita Jadi Kalau Mau Tahu Bagaimana Saya Kalau Mati Coba Pegang Hatinya Gimana Rasanya Hati Karena Keadaan Kita Di Akhirat Keadaan Hati Kita Seperti Ini Sampai Jam Berapa Sar Beni Kita Pemaparan Bisa Sampai Jam 6 Setelah Itu Kita Lanjut Tanya Jawab Sampai Jam 6 Cukup Nggak Sat Ya Kita Secukupnya Yang penting Dapet Setelah Jam Mungkin Kita Akan Mas Sisi Tanya Jawab Nanti Dikayakan Di Sisi Tanya Jawab Kalau Kita Nggak Sampai Banyak Mas Karena Sayang Kalau Dilewatkan Apa Poin-poin Ini Baik Rasulullah Rasulullah S.A.W. Bersabda Inna Allah Alayang Zuru Ila Suarikum Wa Amualikum Walakin Inna Mayang Zuru Ila Amalikum Wa Kulubikum Sungguhnya Allah Tidak Memandang Bentuk Dan Harta Kalian Melainkan Allah Memandang Perbuatan Dan Hati Kalian Ini Luar Biasa Disini Allah Tidak Memandang Kalau Tidak Memandang Itu Biasanya Benci Kita Kalau Benci Yang Orang Kan Ngeliat Dia Sudah Tidak Mau Berarti Kalau Allah Memandang Hati Memandang Itu Berarti Memilih Kasih Sayang Rahmat Berarti Orang-orang Yang Sedang Membersihkan Hatinya Adalah Orang-orang Yang Sedang Dilihat Oleh Allah Hati-hati Yang Bersih Itu Adalah Hati-hati Yang Dicintai Oleh Allah Yang Dirahmati Oleh Allah Ada pun Orang-orang Yang Tidak Membersihkan Hatinya Orang-orang Yang Dibenci Oleh Allah Sampai Allah Tidak Mau Lihat Sahabat 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 Jadi Hati Ini Makanya Kalau Bicara Hati Itu Kadang-kadang Orang Itu Luarnya Berbuat Dosa Tapi Karena Hatinya Enggak Itu Enggak Dinilai Dosa Misalkan Orang Kemudian Mengatakan Saya Keluar Dari Islam Itu Sahabat 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 Dalam Al-Quran Disebutkan Kalau Orang Dipaksa Murtad Sedangkan Hatinya Tenang Dengan Iman Maka Dia Tidak Tidak Berbuat Dosa Dengan Mengatakan Atau Orang Menenggak Minum Mabuk Mabukan Minum Kamer Tapi Dia Dipaksa Saya Bunuh Kamu Kalau Enggak Minum Ini Dia Minum Tapi Hatinya Dia Menolak Maka Orang Ini Di Sisi Allah Masih Mulia Akan Tetapi Seseorang Yang Bertempur Di Medan Perang Itu Kan Jelas Keliatannya Kan Amalan Baik Berperang Bela Negara Bela Agama Tapi Ternyata Di Hatinya Dia Ingin Dikatakan Pemberani Sebagaimana Kita Tahu Itu Tiga Orang Yang Pertama Kali Dimasukkan Ke Neraka Itu Salah Satunya Itu Seorang Ulama Seorang Ustadz Amalannya Keliatannya Bagus Tapi Hatinya Supaya Dibilang Ustadz Ustadz Gaul Ustadz Ustadz Keren Banyak Ilmunya Banyak Followernya Misalkan Begitu Ternyata Yang Keliatannya Baik Tadi Ternyata Tidak Ada Nilainya Di Sisi Bahkan Orang-orang Yang Hadir Di Tempat Masyiat Karena Suatu Keadaan Di Hatinya Dia Membenci Masyiat Itu Maka Seolah-olah Dia Tidak Hati Tapi Orang-orang Yang Tidak Hadir Di Tempat Masyiat Tetapi Hatinya Menginginkan Masyiat Itu Seolah-olah Dia Hadir Ini Bagaimana Hati Ini Yang Menjadi Porus Penilaian Allah Menjadi Pusat Penglihatan Allah Makanya Hati Ini Ada Zinanya Apa Zina Hati Angan-angan Menginginkan Sesuatu Yang Disukai Oleh Hawa Nafsu Sadi Makanya Nabi S.A. Sabda Al-Qatil Walumatul Fahumafinnar Yang Membunuh Dan Yang Dibunuh Dua-duanya Masuk Neraka Wahai Rasulullah Kalau Yang Membunuh Masuk Neraka Iya Tapi Bagaimana Dengan Yang Dibunuh Kata Nabi Sebenarnya Dia Juga Pengen Bunuh Tapi Karena Terduluan Musuhnya Itu Maka Dia Terbunuh Itu Artinya Apa Sampai Yang Terbunuh Pun Bisa Masuk Neraka Gara Gara Hati Luar Biasa Dan Mohon Maaf Orang Orang Yang Sudah Ngaji Kayak Kita Ini Insya Allah Kalau Penyakit Penyakit Lahiriya Ini Udah Nggak Sholat Insya Allah Nggak Mungkin Nggak Sholat Ini Model Model Orang Orang Sholat Seperti Antum Ini Model Model Insya Allah Sholat Semuanya Insya Allah Nggak Ada yang Korup Disini Aman Kelihatan Disini Kalau Dari Dosa Dosa Lahiriya Ini Aman Ini Orang Orang Yang Sudah Ngaji Ustadz Model Saya Ini Atau Seperti Antum Semuanya Orang Orang Yang Sudah Ngaji Itu Problemnya Banyak Di Hati Ini Dalam Surat Alihim Ru'an Ayat 31 Allah Subhanallah Berfirman Kul In Kuntum Tuhibbun Allah Fattabi Ini Indah Sekali Ayat Katakanlah Jika Engkau Mencintai Allah Maka Ikuti Aku Cinta Itu Hati Ngikut Itu Adalah Lahiriya Itu Artinya Apa Kecintaan Itu Akan Membuat Kita Mengikuti Artinya Hati Ini Ketika Ditazkiyah Dibersihkan Kemudian Dididik Dengan Cinta Kepada Allah Rindu Kepada Allah Berharap Kepada Allah Maka Lahiriya Otomatis Akan Mengikuti Apa Yang Dinginkan Oleh Allah Dan Rasul Ini Luar Biasa Terakhir Jamah Sekalian Yang Dimulakan Allah Tadi Sudah Saya Sebutkan Ayat 88 Sampai 89 Ashwara Hari Hari Yang Tidak Ada Gunanya Harta Kecuali Yang Datang Kepada Allah Dengan Hati Ini Hati Yang Bersih Ini Konteksnya Dikaitkan Dengan Harta Jadi Kekayaan Harta Itu Gak Ada Gunanya Di Sisi Allah Dibandingkan Dengan Kekayaan Hati Jadi Karena Kekayaan Akherah Itu Kekayaan Hati Kekayaan Di Dunia Ini Ikonnya Harta Maka Ayat Ini Mengatakan Bahwa Kekayaan Hati Itu Mengalahkan Kekayaan Harta Dan Yang Bisa Mencederai Hati Kita Sehingga Dia Menjadi Hati Yang Miskin Tidak Lagi Menjadi Kekayaan Kita Adalah Biasanya Adalah Pitnah Harta Dan Keturunan Kalau Di Dunia Ini Kadang-kadang Kekayaan Harta Masih Berguna Bila Masalah The Power Of Money Kekuatan Finansial Tapi Di Akherat Kalau Ingin Mengatakan Ini Beda Mata Uang Mata Uang Akherat Itu Bukan Harta Kekayaan Tetapi Kekayaan Hati Dan Biasanya Yang Membuat Hati Kita Tidak Salim Adalah Pitnah Harta Dan Pitnah Keturunan Itu Sahabat Sahabat Sekalian Yang Dimulikan Allah Subhanahu Nah Yang Berikutnya Terakhir Biasanya Orang Kalau Penyakit Hati Ini Sering Tidak Menyadarinya Ini Yang Sangat Bahaya Kalau Penyakit Fisik Orang Menyadari Makanya Kan Kalau Kita Membaca Buku Kesehatan Fisik Tanda Tanda Kolesterol Tinggi Tanda Tanda Asam Urat Itu Kita Engat Ketika Baca Ilmu Kesehatan Fisik Itu Kita Engat Orang Lain Kita Sendiri Kayaknya Ada di Gue Pantesan Saya Begini Oh Pantesan Saya Begitu Itu Pesti Ingat Diri Kita Kalau Kita Membaca Buku Kesehatan Fisik Tapi Kalau Kita Membaca Buku Kesehatan Jiwa Itu Ingat Orang Pantesan Tetangga Gue Orang Rada Rada Songong Ternyata Penyakit Hati Ini Jadi Penyakit Hati Ini Penyakit Yang Rumit Karena Banyak Orang Yang Tidak Menyadarinya Karena Itu Banyak Orang Menyempelekannya Makanya Penyakit Hati Itu Ibarat Kanker Bagi Jiwa Bagi Ruh Kadang Kadang Dia Menggerogoti Tapi Tidak Kita Rasakan Padahal Penyakit Hati Itu Penyakit Yang Sebenar Benarnya Berbahaya Kalau Penyakit Fisik Itu Tidak 100% Berbahaya Termasuk Corona Ini Karena Penyakit Fisik Itu Itu Dia Memiliki Manfaat Bagi Kita Mengugurkan Dosa Dosa Kemudian Mengobati Kelalaian Kesombongan Cinta Dunia Dan ketika Meninggal Sakit Fisik Ini Selesai Tetapi Penyakit Hati Itu Tidak Ada untung Untungnya Tidak Ada Untung Untung Jadi Boleh Jadi Penyakit Fisik Itu Sebab Membuat Orang Masuk Surga Kalau Penyakit Hati Itu Justru Penyebab Masuk Neraka Sungguh Kami Telah Siapkan Neraka Jahannam Itu Untuk Kebanyakan Manusia Dan Jin Mereka Memiliki Hati Tapi Tidak Digunakan Untuk Memahami Itu Berarti Penyakit Hati Orang-orang Yang Sakit Fisik Bisa Mendapatkan Fahal Bahkan Mati Dalam Pertempuran Fisik Itu Bisa Jadi Mati Sahid Tapi Kalau Kita Itu Diserang Hati Kita Dan Hati Kita Mati Itu Mati Sangit Bukan Mati Sahid Mati Sangit Maka Betapa Luar Biasanya Apa Namanya Pentingnya Hati Untuk Kita Perbaiki Hati Sangat Menjadi Pusat Pusat Mengenal Allah Kalau Hati Ini Tidak Dibersihkan Maka Kebaikan Kebaikan Itu Tidak Akan Bersemai Tidak Akan Berbuah Sholat Kok Gak Ada Manfaat Saya Gak Maruh Puasa Ini Buat Saya Hatinya Begitu Hatinya Kotor Maka Kata Ulama-ulama Sholeh Dahulu Mereka Senantiasa Menyiapkan Tanah Hati Dengan Baik Sebelum Menyemaikan Benih-benih Jadi Kalau Bahasa Tasawufnya Takhali Qoblat Takhali Takhali Berarti Membersihkan Takhali Baru Menyemai Benih-benihnya Baru Benih itu Bisa Tumbuh Bisa Tinggi Bisa Bermuah Kenapa? Karena Tanahnya Sudah Dibersihkan Karena Tanah Hati Ini Tidak Menerima Dua Hal Yang Bertolak Belakang Jika Hati Ini Meluas Dengan Ketaatan Maka Dia Akan Menyempit Dengan Kemaksiatan Karena Itu Ikhwati Wah Khawatifillah Kau Muslimin Dan Muslimat Mari Kita Tazkiyatun Fuz Mari Kita Apa Namanya Memeriksa Hati Kita Dan Ramadan Itu Adalah Bulan Yang Sangat Kondusif Kita Untuk Melakukan Perjalanan Kehati Jangan Jangan Corona Ini Sebenarnya Allah Sedang Menggiring Kita Untuk Melakukan Perjalanan Ke Dalam Karena Selama Ini Kita Jadi Bang Toib Telus Keluar Keluar Tidak 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 Pulang Ke Rumah Yang Bernama Hati Hati Kita Itu Kira-kira Yang Saya Bisa Sampaikan Walaupun Singkat Tapi Itu Menurut Saya Mengapa Penting Kita Untuk Membahas Masalah Tazkiyatun Fuz Pembahasan Selanjutnya Di antaranya Sebenarnya Berbicara Tentang Macam Macam Hati Macam Macam Hati Kemudian Berbicara Tentang Pintu-pintu Masuknya Setan Kedalam Hati Banyak Pembahasannya Ini Kalau Tazkiyatun Fuz Kemudian Ciri Hati Yang Berpenyakit Ciri Hati Yang Sehat Pembahasan Pembahasan Tazkiyatun Sebab Hati Menjadi Sakit Banyak Itu Pembahasan Tazkiyatun Panjang Obatnya Apa Penyakitnya Apa Panjang Jadi Gak Bisa Dibahas Dalam Satu Pertemuan Bahkan Mungkin Sepuluh Pertemuan Tidak Akan Cukup Karena Salah Satu Buku Yang Tipis Tazkiyatun Seperti Ini Kalau Tidak Kelihatan Silahkan Baik Terima Kasih Untuk Pemaparannya Di Awal Ini Kebetulan Beberapa Pertanyaan Sudah Masuk Mungkin Bisa Dibantu Untuk Bisa Menjelaskan Kita Mulai Pertanyaan Pertanyaan Mungkin Ini Ada Pertanyaan Yang Masuk Terkait Dengan Amalan Apa Untuk Selalu Mensucikan Hati Demikian Pertanyaan Pertanyaan Amalan Apa Untuk Paling Bagus Amalan Mensucikan Hati Dan Paling Mudah Adalah Istighfar Istighfar Zikir Istighfar Karena Anggota Tubuh Kita Yang Terdegak Dengan Hati Itu Ternyata Lisan Lisan Langsung Masuk Kedalam Hati Makanya Memperbaiki Lisan Itu Ternyata Bisa Memperbaiki Hati Kita Ya Orang-orang Yang Beriman Ucapkanlah Perkataan Yang Baik Benar Indah Maka Allah Akan Memperbaik Ini Luar Biasa Maka Zikrullah Itu Ternyata Sangat Efektif Sangat Efektif Karena Zikir Itu Langsung Nyambung Ke Hati Maka Langsung Bicara Hati Itu Langsung Begitu Itu Zikrullah Tapi Zikir Ini Sekali Lagi Dia Seperti Menanam Tadi Menanam Maka Tanah Hati Ini Harus Bersih Baru Tanamannya Bisa Tumbuh Jadi Kita Harus Meninggalkan Perbuatan Perbuatan Maksiat Itu Jangan Jangan Sampai STMJ Soalnya Terus Maksiat Jalan Karena Nanti Bocor Ketika Wadah Ini Diisi Tapi Maksiat Itu Membocor Bocor Sehingga Dia Tidak Tidak Efektif Makanya Dokter Itu Kan Kalau Kita Dikasih Obat Ada Pantangannya Jangan Minum Ini Jangan Makan Ini Ini Tidak Boleh Dulu Karena Bertolak Belakang Jadi Harus Berhenti Kita Dari Maksiat Itu Sehingga Zikir Ini Tidak Ada Sesuatu Yang Bertolak Belakang Dengan Dia Zikir Pun Itu Harus Banyak Kalau Zikir Dikit Itu Munafik Makanya Ciri Orang Munafik Itu Zikir Tapi Dikit Makanya Orang Munafik Itu Kemunafikannya Gak Hilang Penyakit Hatinya Karena Zikir Dikit Kalau Orang Kafir Gak Zikir Sama Sekali Kalau Zikir Dikit Munafik Gak Ada Pilihan Lagi Harus Zikir Banyak Baru Iman Disum Silahkan Sebelum Itu Ada Ayat Yang Bisa Menjadi Dalil Apa Yang Saya Sampaikan Sungguh Beruntung Orang Yang Mensucikan Baru Zikir Zikir Dan Solat Tapi Tadi Apa Tazaka Dulu Tinggalkan Dosa Dosa Itu Baru Bisa Bermanfaat Zikir Silahkan Baik Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ada Pertanyaan Selanjutnya Apakah Tazkiatun Nafs Sama Dengan Taubat Nasuhah Apakah Tazkiatun Nafs Sama Dengan Taubat Nasuhah Tazkiatun Nafs Tazkiatun 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 Tapi Tapi Harus Ada Amalan Ketaatan Amalan Ketaatan Itu Juga Bagian Tazkiatun Nafs Jadi Bukan Cuma Menghilangkan Penyakit Menghilangkan Keburukan Tetapi Menanam Kebaikan Juga Kalau Tazkiatun Tetapi Tazkiatun Nafs Bukan Hanya Itu Tazkiatun Nafs Lebih Luas Dari Sekedar Taubat Itu Kira-kira Tapi Taubat Masuk Dalam Kajian Tazkiatun Nafs Baik Terima kasih Penjelasannya Ini ada Pertanyaan Lain Yang masuk Ketika Melakukan Sholat Tapi Sering Tidak Khusu Apakah Berarti Hati Kita Ada Penyakit Dalam Kondisi Tersebut Demikian Ya Itu Betul Bangan Karena Wa inna Hala Kabiratun Illa Al-Khashiyin Dalam Al-Quran Salat itu Berat Kecuali Kepada Yang Khusu Khusu Itu Adanya Di Hati Khusu Itu Adanya Di Hati Bukan Di Ditegor Sama Umar Eh Khusu Itu Bukan Di Palang Di Sini Khusu Itu Hanya Akan Kita Dapat Kalau Hati Kita Ini Bersih Makanya Siri Bahwa Hati Kita Kotor Kita Itu Tidak Khusu Kita Tidak Menikmati Ketaatan Siri Hati Yang Berpenyakit Itu Adalah Dia Berat Melakukan Ketaatan Dia Menjadi Beban Adapun Hati Orang Yang Bersih Berarti Hati Yang Sehat Dia Nikmat Mengkonsumsi Makanan Rohani Sebagaimana Tubuh Itu Akan Merasakan Kenikmatan Mengkonsumsi Makanan Jasman Selanjutnya Ini ada Pertanyaan Apakah Kejadian Pembelahan Dada Nabi Muhammad S.A. Merupakan Taskiatur Nafs Ya Betul Itu Kedua-duanya Jadi Dia Memang Taskiatur Nafs Ya Karena Nabi Akan Melakukan Perjalanan Kan Nabi Itu Kan Pembelahannya Dua Kali Pertama Waktu Beliau Masih Kecil Itu Namanya Irhals Irhals Itu Peristiwa Luar Biasa Sebelum Kenabian Itu Irhals Irhals Namanya Irhals Ada pun Peristiwa yang kedua Nabi di belah dadanya Waktu beliau Melakukan Perjalanan Islam Miraj Itu beliau Di belah dadanya Dicuci Dan memang Ada bekasnya Disitu Ada bekas Yang Menunjukkan Bahwa Nabi Pernah di belah dadanya Nah Itu Dicucikan Tetapi Itu Bersifat Apa ya Boleh dibilang Spiritual Dan 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 Fisikal Ya Artinya Itu Peristiwa Yang Fisik Dan Juga Spiritual Fisik Karena memang Apa namanya Bekas belahan Dada Nabi itu Ada Spiritual Karena Kemudian Nabi itu Di hatinya Tidak ada lagi Apa namanya Keburukan Dan memang Ternyata Antara Hubungan Antara Spiritual Seseorang Dengan Dengan Jantung Itu memang Ada Memang Ada Memang Ada Hubungan Kebaikan Hati kita Ketenangan Jiwa kita Terhadap Kesehatan Jantung Itu memang Ada Orang-orang Coba yang Emosi Melulu Itu Jantungnya Bermasalah Orang-orang Yang sombong Itu Itu juga Bermasalah Itu Ada Kaitan Antara Jantung Yang berarti Jantung Dengan Hati Yang Bersifat Halus Rabbania Dan Ilahia Itu Wallah Masa Masih banyak Pertanyaan Mudah-mudahan Bisa Selanjutnya Pertanyaan Terkait dengan Bagaimana Melatih Untuk Menyucikan Hati Kepada Anak-anak Karena Anak-anak Biasanya Melakukan Ibadah Karena Ada Pamrihnya Bagaimana Caranya Mungkin Restrictifnya Bagaimana Cara Melatih Anak-anak Untuk Bisa Tazkiatun Nufus Tentu Pakai Bahasa Bahasa Mereka Tentu Pakai Bahasa Bahasa Mereka Contohnya Kalau Melihat Misalkan Ada orang Yang Yang Lagi Marah Lihat Mukanya Bagus Gak Jelek Nah Itulah Hati Marah Jelek Mukanya Jadi Kita Pakai Bahasa Bahasa Mereka Sebenarnya Mereka Ada Bahasa Bahasa Mereka Dalam Bahasa Kesarian Cuka Cepos Misalkan Kakaknya Nyombongin Dia Kemudian Kepleset Kakak Nyombong Sombong Sombong Sebenarnya Bahasa Kesarian Itu Sudah Datuk Artinya Kita Sudah Hati Karena Itu Yang Dilihat Oleh Allah Jadi Kita Tidak Perlu Langsung Konsentrasi Pada Satu Peristiwa Jadi Tazkiatun Nasus Bagi Anak Kita Itu Dialog Sehari Hari Kita Dia Ngomong Apa Disitu Kita Sambar Kalau Saya Gitu Metodenya Jadi Kadang-kadang Gini Wabi Itu kan Kalau Aku ngomong Enggak Didengerin Mana-mana Itu Itu Bisa Jadi Pintu Masuk Bagi Kita Kalau Ngomong Aja Terus Ketanya Gak Fokus Gimana Gimana Dengan Allah Kita Sering Banget Kita Seolah Tapi Hatinya Kemana-mana Gitu Kan Itu Bisa Dipakai Bahasa Yang Gak Perlu Formal Menasih Anak Baik Kita Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Masih ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Ini Sehubungan Dengan Sholat Khusus Tadi Dan Kendudukannya Dengan Hati Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Mengapai Sholat Yang Khusus Demikian Pertama Hatinya Diajak Sholat Jangan Cuma Jangan Cuma Fisiknya Yang Diajak Sholat Hatinya Diajak Sholat Kebanyakan Kita Yang Sholat Itu Rakyatnya Hatinya Gak Sholat Itu Sudah Dah Ajak Hati Ajak Sholat Hatinya Baik Baik Mungkin Pertanyaan Selanjutnya Sebagaimana Kedudukan Ilmu Akidah Dan Juga Ilmu Fikih Bagaimana Kedudukan Ilmu Tasawuf Dalam Taskiatu Nafs Dan Apakah Perlunya Untuk Mengikuti Torek Toh Dalam Hal Memesucikan Jiwa Demikian Kalau Anda Mau terhindar Dari Kontraversi Dari Debat Dari Pro Dan Kontra Dari Kemungkinan Kemungkinan Benar Atau Salah Tau Usah Ikut Ini Saran Saya Karena Seluruh Ibadah Itu 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 Sebenarnya Adalah Metodologi Untuk Taskiatu Nufus Berarti Membersihkan Lisan Kemudian Kemudian Zakat Membersihkan Harta Dan Hati Ya kan Sebenarnya Seluruh Ibadah Itu Tujuannya Adalah Taskiatu Nufus Jadi Itu Yang Akan Disepakati Adapun Tarikot A Tarikat B Tarikat C Pasti Ada yang Tidak Setuju Artinya Anda Kalau Mau ikut Tarikot Yang Sebutlah Tarikot Mu'tabar Menurut Sebagian Mu'tabar Mu'tabar Itu berarti Ibarat Imam Masahab Itu Imam yang Diakui Kira-kira Gitu kan Ustadz yang Diakui Yang diakui Imam Abu Hanibah Imam Syafi'i Itu kan Mu'tabar Begitu juga Tarikat Itu Tarikat Itu ada Yang Mu'tabar Yang diakui Walaupun Diakuinya Tidak 100% Oleh semua orang Karena Di tarikat Itu Sudah Pasti Ada Berbagai Macam Tata Cara Yang Tidak Dicontohkan Nabi Bukan Berarti Saya Mengatakan Itu Pasti Dilarang Bukan Begitu Maksud Saya Artinya Mereka Punya Semacam Latihan Latihan Rohani Yang Pasti Kalau Nabi Melakukan Ini Tanya Yang Enggak Misalkan Zikirnya Misalkan Sampai Narik Napas Terus Dihentakan Ke Sebelah Kiri Itu Boleh Enggak Pasti Ada Yang Mengatakan Boleh Ada Yang Tidak Salahnya Dimana Tapi Apa Nabi Begitu Enggak Ada Riwayat Nabi Mengatakan Itu Sehingga Itu Kalau Anda Ikut Tariko Saya Sekali Lagi Sedang Tidak Mengatakan Tariko Itu Sesat Tidak Anda Pasti Akan Ada Yang Mendebat Anda Pasti Akan Ada Yang Kontroversi Dengan Anda Pasti Ada Menurut Saya Kalau Anda Mau Aman Sudah Ikuti Saja Amalan Amalan Nabi Itu Sudah Sangat Dasat Untuk Tariko Nufus Tapi Kalau Anda Mau Masuk Tariko Anda Harus Memeriksa Tarikat Itu Tarikat Itu Pertama Tawar Ata Tidak Diakui Ata Tidak Karena Tidak Semua Tarikat Itu Malah Mungkin Lebih Banyak Tarikat Itu Yang Sesat Dibandingkan Dengan Yang Benar Tapi Ada Yang Benar Menurut Sebagian Ulama Ulama Itu Baik Nampaknya Panjang Ini Pembahasannya Dan Banyak Pertanyaannya Masuk Tapi Sehubungan Dengan Waktu Juga Mungkin Kita Cukupkan Sebelum Kita Akhirnya Mungkin Ada Kesimpulan Atau Ini Yang Mau Disampaikan Dari Tema Kita Hari Ini Mungkin Bisa Disampaikan Dan Utamanya Ini Topik Yang Menarik Dan Agak Rumit Diaplikasikan Karena Ini Perihal hati Atau Gimana Ini Mungkin Ada Kesimpulan Yang Bisa Disampaikan Sebelum Dan Selanjutnya Mungkin Minta Kesediaannya Juga Untuk Bisa Memimpin Doa Untuk Menutup Kejahatan Selanjutnya Saya ingin Menyampaikan Bahwa Perjalanan Kita Kepada Allah Itu Adalah Perjalanan Hati Sebelum Fisik Maka Kalau Kita Tidak Membawa Hati Tidak Memperbaiki Hati Kita Sebenarnya Tidak Berjalan Menuju Allah Itu Poin Yang Saya Sampaikan Kita Doa Baik 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 Tingkat Baik Baik Allah 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 anak ya. Dengan pemaparan kisah teladan Nabi. Ada pengkisahnya itu Kak Taufik. Ada pun waktunya pada sholat asar jam 16 sampai jam 17. Nanti linknya juga akan di-share melalui via Zoom. Itu informasi pertama ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama mengajak ananda kita untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan ada pun beberapa waktu yang lalu ya terkait dengan terkait dengan ngabuburut anak di periode sebelumnya ya di hari Jumat ya kalau saya nggak salah ya itu ya. Tentang anak Palestina kita juga masih informasikan untuk infak untuk anak Palestina masih terus terbuka ya sampai dengan pekan depan sebelum disalurkan. Demikian mungkin informasi tambahan sebelum kita menutup kajian kita hari ini. Ada informasi lain, tambahan lain dari Panitia mungkin? Baik, sekiranya tidak ada. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semuanya. Sama-sama kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratur majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.